Dan kita ke informasi seputar kuliner, sebuah warung tersembunyi di Boyolali menyediakan kuliner sayuran khas pedesaan yang jarang sekali ditemukan di kota-kota besar. Suasana pedesaan di pinggir sawah menambah kenikmatan layaknya makan di rumah sendiri. Ya, sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, Karika, buah khas dataran tinggi yang biasanya menjadi manisan ataupun minuman segar, kini diolah menjadi isian strudel kue kering asal Eropa. Nuansa pedesaan langsung terasa, begitu tiba di warung makan Paon Gebyo di desa Duku, Boyolali, Jawa Tengah. Di warung makan ini, pengunjung bisa mengambil sendiri aneka lauk serta nasi sepuasnya. Menu yang paling banyak digemari adalah sayur lode tempe lombok hijau yang memiliki cita rasa gurih, pedas dan tidak terlalu manis. Sayur lode disantap bersama telur dadar krispi. Untuk minumannya, ada wedang jahe serai kencer jeruk. Aku sering banget, biasanya sarapan ya sama anak-anak. Jadi favorit apa ini? Ini jangan deso, garang asem, tempe mendoan, pisang keringnya enak. Nggak bisa kering ya. Terus sambal petai. Pengunjung warung biasanya para pesepeda serta wisatawan dari luar kota. Menu rumahan tradisional dengan nuansa alam membuat pengunjung kerap datang kembali. Dalam sehari, pemilik warung memasak sayur lode hingga 4 kali. Untuk harganya, nasi sayur lode dijual 10.000 rupiah per porsi, sementara aneka lauk dijual mulai dari 5.000 rupiah. Dari makanan pedesaan, kita mengunjungi makanan ala benua Eropa. Strudel, kue yang biasanya disajikan dengan isian buah stroberi atau apel. Di Wonosobo, Jawa Tengah justru disajikan dengan isian manisan carica dan selai carica. Isian carica ini memberikan aroma wangi dan sensasi tekstur yang lembut ketika masuk ke dalam mulut. Ide mengganti isian strudel dilakukan ketika pembuatnya melihat banyak pohon carica yang ditebang saat pandemi COVID-19. Ada makanan khas Eropa yang namanya strudel. Di sana isinya adalah buah stroberi dan buah apel. Terinspirasi dari itu, kami mencoba mengkombin antara strudel dengan isian khas dia, yaitu carica. Proses penyajian carica strudel dimulai dengan mengolah buah carica menjadi selai, sementara kulit strudel dibuat dari bahan dasar tepung terigu. Adonan kulit strudel kemudian dibuat menjadi lembaran tipis dan dilapisi selai carica. Taburan kismis juga diberikan untuk memberikan aroma tambahan. Kulit strudel kemudian ditaburi biji wijen dan dioleskan putih telur sebelum dimasukkan ke dalam oven. Dalam waktu 15 menit, carica strudel hangat bisa dinikmati. Tim Liputan CNN Indonesia